Intro Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman Kembali lagi saya di video ini, saya akan sharing dan saya akan melanjutkan Tips saya yang kemarin mengenai bagaimana caranya kita membangun persepsi yang baik Kepada customer kita, sehingga produk kita lebih banyak dicari oleh customer Jangan lupa jika Anda suka channel ini, Anda bisa like, Anda bisa share, dan bisa subscribe Dan jangan lupa juga Anda bisa tekan loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi Sehingga setiap ada video-video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya, Coach Hendra Hilman Oke, saya akan mereview sedikit mengenai video saya sebelumnya Yaitu bagaimana caranya kita supaya punya produk yang dapat dicari oleh customer Karena ingat, customer tidak hanya membeli produk atau jasa dari perusahaan Anda atau dari bisnis Anda Ingat, customer tidak hanya membeli produk ataupun jasa Tetapi customer membeli persepsi Persepsi yang bagus dan produk yang bagus itulah yang akan membuat bisnisnya semakin booming Oke, nah hari ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya kita membuat persepsi yang baik, yang bagus Sehingga customer Anda akan antri ke bisnis Anda Oke, nah kita sudah jelaskan, saya juga sudah kasih contoh kepada Anda bagaimana caranya Apa perbedaan antar persepsi Pernah ingat, kalau Anda lupa Anda bisa tonton video saya yang kemarin Kesalahan terbesar pengusaha dalam memasarkan produksi dan produk mereka ya Dan bagaimana rahasianya Silahkan nonton video saya sebelumnya Oke, nah untuk membangun sebuah persepsi Ya kebanyakan pengusaha atau kebanyakan pebisnis Fokusnya kepada how Bagaimana caranya supaya produknya laku Bagaimana promosinya Bagaimana diskonnya Bagaimana spesial offernya Dan penawarannya Fokus kepada bagaimananya Nah justru itu adalah kesalahan yang menurut saya juga fatal Karena bukan hanya fokus kepada how Bukan hanya fokus kepada how Tapi fokus kepada who Siapakah orang-orang yang paling mungkin membeli produk Anda Jadi fokusnya kepada who Siapakah orang-orang yang paling mungkin membeli produk Anda Saya ketemu banyak pengusaha Coach, saya mau tanya Saya kan punya restoran Coach, saya kan punya restoran itu jual makanannya macam-macam Ada western, ada indonesian, ada chinese ya Ada indian juga ada Ya maksudnya dari malaysia juga ada Jadi target market saya siapa Who-nya siapa Ya semua orang kok, semua orang yang punya mulut Nah ternyata tidak seperti itu Karena kalau kita targetnya ke semua orang Ya hati-hati Peluru kita terbatas Berarti kita tidak bisa nembak ke semua orang Kita tidak bisa nembak ke semua burung Karena pelurunya terbatas gitu kan Maksudnya peluru adalah budget marketing kita terbatas Kita harus spesifik target marketnya siapa Jadi spesifik burungnya yang mana Burung spesifiknya yang mana yang bisa menjadi customer Anda Jadi langkah pertama Anda dalam membangun persepsi adalah Fokus kepada membangun dan mencari tahu siapakah spesifik Di gambar ini Anda bisa lihat Nah lihat fokus kepada who Oke who itu maksudnya bagaimana Ya itu siapa orang yang paling mungkin Orang yang paling mungkin membeli produk atau jasa Anda Ya kalau lihat gambar saya Anda harus pilih Kira-kira burung yang mana yang Anda mau tembak Ya ada burung merak atau burung apa tuh Ya macam-macam lah Ya Anda bisa pilih burung yang mana Tapi intinya adalah Anda harus cari burung yang paling spesifik Nah saya kasih contoh kepada Anda Ya misalnya Anda mempunyai produk Ya biskuit Ya Anda punya pabrik lah Anda punya pabrik Lalu Anda punya produk biskuit Biskuitnya biskuit yang dibikin Didesain sehingga menjadi sebuah kripik Kripiknya kripik pedas Tapi biskuit Nah itu bingung kan Jadi biskuit dan kripik pedas juga Pokoknya itu deh pokoknya Produknya ya pokoknya bisa makanan Snack ya untuk cemilan Pedas ya kripik Tapi biskuit Nah itu kan Jadi gimana nih cari Basically siapa target market Semua orang yang pengen makan biskuit Tapi kan ternyata nggak bisa Fokusnya kepada spesifik Nah lalu Kita Saya mengcoaching perusahaannya Dan akhirnya kita ketemu begini Ya Dia pabrik Lalu dia channel distribusinya Ada lewat distributor Lalu melewat Subdistributor Lalu lewat agen Lalu lewat reseller Dan akhirnya kepada end customer Dan akhirnya kita turun kepada end customer Nah ternyata untuk mencari who yang spesifik Kita harus turun ke end customer Jadi orang yang Atau customer akhir Yang terakhir yang membeli Jadi user artinya ya Jadi kita turun ke situ Nah siapakah mereka Mereka adalah ternyata Wanita Ya wanita Usia sekitar 20 sampai 30 tahun Yang aktivitasnya adalah Mereka sering traveling Mereka kuliah Mereka tinggal di kosan Ya dan mereka sehari-hari tuh Lihat IG Jadi ngepoin IG orang Gitu ya Lihat story-story orang Lihat kitnya orang Lihat lah pokoknya begitu Ternyata mereka di kosan Bosen Ya gak ngapa-ngapain Traveling juga Ah pengennya Ngenyemil Jadi kita ternyata melihat Ternyata End customer-nya adalah Wanita Usia 20 sampai 30 Yang paling banyak Dan mereka kegiatan sehari-harinya Traveling Kuliah Ada yang bekerja Tinggal di kosan Dan pengen nyemil Dan mereka kadang-kadang cari-carinya lewat Social media Salah satunya adalah IG Nah lalu setelah kita tahu End customer-nya Dan ini pemilik bisnis Ternyata Wow Saya baru tahu kok Ternyata fokusnya saya selama ini Kepada distributor Tetapi salah Ternyata harusnya kepada End customer-nya Lalu diubah Satu gig marketing-nya Diubah Apa yang terjadi? Dia fokus kepada IG content-nya diubah Ya Posting-nya diubah Dia mulai meningkatkan Postingan tentang testimoni Bagaimana caranya Bukan bagaimana caranya Bagaimana orang-orang yang pada saat makan Kripik Ya Ditestimoni Dengan live story Live IG bahkan ya Dan sebagainya Lalu dia juga mengubah Namanya Brand-nya Jadi Krip Joss Gitu ya Nah Ini dia Jadi ini adalah Salah satu Kasus nyata Dimana Kalau anda tahu Spesifik who-nya siapa Atau target market yang spesifik siapa Anda akan lebih jelas Dan lebih tajam sekali Sategi marketing anda Kepada mereka Dan apa yang terjadi? Begitu mereka mengubah Sategi marketing-nya Penjualannya meningkat Customer-nya semakin lama Semakin banyak Dan reseller-nya semakin senang Kenapa? Karena banyak-banyaknya permintaan Dari end customer Nah Sekali lagi Bisa tahu itu Dan bisa menjadi persepsi yang meningkat Adalah fokus pertama Kepada spesifik who Atau target market yang sangat-sangat spesifik Nah Di video selanjutnya Saya akan membahas mengenai Lanjutan Bagaimana caranya membangun persepsi yang bagus Agar produk anda semakin dicari customer Semakin dicari Orang-orang yang ingin membeli produk anda Jadi fokus pertama adalah Spesifik who Jika anda belum ngerti Anda bisa ulang lagi video ini Anda ulang lagi video ini Anda bisa pause Anda bisa benar-benar brainstorming Dengan tim anda Ataupun dengan teman-teman anda Ataupun dengan siapapun Bisa juga dengan bisnis coach Ya Seperti saya Anda boleh menghubungi Nomor telepon di bawah ini Basically Ya Anda bisa brainstorming Supaya anda bisa benar-benar mengetahui Siapakah target market yang tepat Untuk bisnis anda Karena ingat Anda punya peluru terbatas Dan tidak bisa anda Fokus kepada semua orang Tapi kepada spesifik Who yang tepat Semoga bisa membantu anda Para pengusaha dan para pemilik bisnis Tips dari saya Dan sukses untuk anda selalu Salam pengusaha Terima kasih sudah menonton